Persiapan kesini itu terutama yang agak berat itu pas dicari rumah sebetulnya Mungkin bukan berat ya, tapi yang namanya rumah kan kadang-kadang harus sesuai dengan hati gitu Kayak cari jodoh ya? Kayak cari jodoh, harus yang berjodoh gitu Nah ini kebetulan kan ada teman ya yang kasih informasi tentang apa sih pilihan-pilihan rumah disini Ada yang private, ada yang dari Crowley Village Crowley Village ini yang dikelola oleh Private itu maksudnya gimana? Private pengelola rumahnya itu atau pengelola bangunannya itu swasta Nah kalau Crowley Village Enggak ada hubungannya sama kampus Enggak ada hubungannya sama kampus Yang Crowley Village itu pengelolanya dari kampus, dari UDEP Nah kemudian pilihan lain kita share house Nah waktu awal datang kesini pertama, dua minggu pertama saya sempat share house dengan teman yang dari Indonesia juga Itu hanya dua minggu karena memang waktu sewanya dia juga sudah mau berakhir Jadi hanya tinggal tersisa dua minggu itu Setelah itu dalam masa dua minggu saya pertama kesini sambil adaptasi, sambil cari lagi rumah yang baru Nah keluarga kan memang belum ikut, baru tiga bulan kemudian baru datang Nah cari rumah baru itu untuk selama dua bulan setengah itu saya cari share house lagi juga dapetnya Share house itu maksudnya satu rumah, ada banyak kamar Satu rumah, ada dua kamar atau lebih Kita nyawa barang-barang Jadi patungan untuk bayar sewa bulanan Ya betul, patungan sewa bulanan, patungan juga untuk bayar utilities ya, listrik, internet, macem-macem gitu lah ya Cari informasinya dimana? Nah alhamdulillah disini tuh teman-teman komunitas teman-teman yang di Indonesia disini Kalau ditanya sesuatu itu informasinya banyak banget Ya jadi waktu itu juga adik kelas saya yang sempat kuliah disini padahal dia udah pulang tuh Waktu saya datang kesini dia udah pulang Nah dia tuh yang kasih tau di UWM marketplace Jadi di Facebook ada marketplace memang khusus untuk UDEP Namanya sih UDEP ya sebenarnya anggotanya mungkin dari macem-macem juga Nah dia kasih bahwa disitu ada student UDEP yang mau menyewakan kamarnya Nah ini kebetulan orang Filipin Nah sebenarnya ada dua waktu itu pilihannya Waktu saya cari, nah saya sempat datang ke yang satu aja Terus saya udah cocok Udah serak dengan yang disitu, akhirnya disitu Dan dia juga tersedia walaupun hanya short term Karena dua bulan setengah gitu Karena kan kemudiannya saya sambil cari rumah yang untuk keluarga datang Oke, untuk rumah yang untuk keluarga dari mana nyarinya? Nah rumah untuk keluarga Tadinya saya cari di berbagai website yang menawarkan rent house ya Termasuk juga quality village Apa aja websitenya? Websitenya, aduh udah agak lupa ya Realestate.com Iya, realestate.com Ada tiga Dari D itu loh D apa? Dari D apa? Domain Domain.com Bukan iklan ya Oh iya itu Bukan iklan ya Tapi maksudnya ini informasi untuk memudahkan mencari nantinya Ada satu lagi tapi saya agak lupa Itu yang swasta yang private tadi Sempat apply satu rumah yang kebetulan saya suka Udah lihat beberapa Ternyata saya suka dengan salah satu rumah Saya apply Tapi rupanya yang apply bersama dengan saya itu cukup banyak Dan saya nggak dapat rumah itu Jadi apply ini seperti melamar pekerjaan ya Iya Bisa diterima, bisa ditolak Bisa ditolak Bisa diterima, bisa ditolak Nah itu Apa yang membuat diterima biasanya? Hmm Kalau yang sudah pernah punya pengalaman menyewa Kelihatannya kelancaran kita bayar sewa rumah Dan gimana kita memelihara rumah itu menjadi salah satu penilaian Jadi kalau yang baru datang susah dong ya Nah itu Ada kesulitan Apa dong kuncinya yang harus disiapkan? Jadi mungkin kita bisa minta rekomendasinya dari teman share house itu tadi Ya Dia yang akan merekomendasikan kita ke si ininya Ke agent ya Tapi memang kelihatannya itu untung-untungan ya Karena belum tentu agent itu kemudian menghubungi reference kita Jadi di aplikasi memang diminta ada reference nya Siapa orangnya yang bisa di reference Mereka berharap itu adalah yang punya rumah sebelumnya gitu yang kita sewa Bukti beasiswa mungkin membantu ya? Membantu Jadi memang ada beberapa Kita punya income yang stabil gitu kan Penerimaan pemasukan yang stabil Betul Jadi gak akan nunggak bayar sewa gitu Ya itu juga Karena itu termasuk yang diminta Termasuk kalau misalnya orang disini kan mungkin punya Medicare ya Kalau kita kan OSHC Jadi dia ada poin kok untuk penyewa itu Kalau untuk di private Kita harus memenuhi sekian poin Kalau gak salah 100 poin Jadi 100 poin itu dari ID kita Dari bank account kita Kemudian ya itu tadi mungkin bisa Bukti beasiswa Bukti beasiswa kita dan seterusnya Bukti beasiswa kita